Menjilat pizza, merusak acara kencan, mengotori pakaian, selalu jahil, dan merusak pertemanan, pria ini bisa melakukan semuanya. Saksikan video terbaru Wahoo tentang apa yang terjadi jika punya teman yang suka merusak segalanya. Johnny memutuskan untuk mengepel lantai. Itu alasan bagus untuk mengerjainya. Sedikit Nutella ke dalam ember. Lelucon klasik dari Sam. Iuh, apa ini? Semoga bukan seperti kelihatannya. Kena kau, John! Malam romantis ini berjalan dengan lancar. Dan ini dia ciuman pertamanya. Oh, hai semua. Hari ini ada pertandingan besar. Kau tidak lupa itu kan, Johnny? Aku tidak mengganggumu, iya kan? Tidak, sama sekali tidak. Mungkin kau harus ke kamarmu. Kawan-kawan, sebaiknya aku pergi saja. Johnny suka dengan tantangan. Akulah Raja Botol. Wow, Sam, kau lihat ini? Kau yang terbaik, Johnny. Boleh aku minum? Hmm, aku suka soda. Kini aku juga akan coba tantangannya. Tentu saja Sam tidak menutup botol dengan benar. Dan Johnny pun mandi kola. Sam, apa yang? Itu yang kau dapatkan karena berteman dengannya. Saatnya menggunting kuku. Sam selalu saja mengubah hal itu menjadi sesi latihan target. Hei, Sam. Kau sedang apa? Awas, prajurit John. Sam menembakkan kuku kakinya. Berpaling! Awas! Gunakan energimu, John. Kau bisa menghindari kenyataan. Sneakersku yang enak. Mau separuh? Tentu. Tentu. Aku akan bagi secara adil dan merata. Hei, hei, boy. Adil merata artinya Sam makan tengahnya. Lalu dia bagi sisanya menjadi dua. Aku sangat hebat membagi permen coklat ini. Selamat menikmati, Johnny. Aku lakukan apapun demi kau. Sam sangat suka dengan kacang. Tidak ada yang lebih enak daripada kacang polong. Dia bisa langsung menghabiskan 2,5 kg. Tapi kacang punya konsekuensi yang serius. Oh, hei, Johnny. Waktu yang tepat. Tarik jariku. Apa? Apa yang kau rencanakan? Tidak mau kulakukan? Ayolah, John. Tarik saja jariku. Ini pasti lucu. Baiklah. Lucu sekali, Sam. Kena kau. Kena kau. Pestanya luar biasa. Tapi di sini sangat panas. Dan Sam datang membawa soda untuk menyenggarkan kami. Akhirnya. Iu, Sam. Seperti biasa kau. Baiklah semuanya. Terserah kalian. Malam Premiere Film Besar Selalu Dengan Antrian Yang Panjang Tunggu, John. Aku tahu satu trik. Oh, hei, cantik. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Aku minta dua tiket lagi. Wah, aku harus pergi. Senang bertemu denganmu. Itu aneh. Boleh aku minta dua tiket? Maaf, tapi pria tadi membeli tiket terakhir. Bagus, Sammy. Johnny menunduk untuk mengikat tali sepatu. Jahili atau tidak? Itu pertanyaannya. Tentu saja harusku jahili. Tidak, aku tidak bisa begitu. Aku temannya. Jahili dia pengecut? Tidak. Kumohon, jangan goda aku. Ayolah. Dengarkan akal sehatmu. Lakukan. Baiklah, iya. Aku tidak bisa menolak lagi. Kau menang. Bagus. Wuhu. Rasakan, Johnny. Aku akan pindahan. Tidak bisa kulakukan sendiri. Aku harus menggunakan bantuan. Telepon teman. Hei, Sam. Bisa bantu aku pindahan? Oh, tidak. Maaf, kawan. Tidak hari ini. Aku sakit dan merasa tidak enak badan. Bagus. Berhasil. Ayo terus berpesta. Pesta bukanlah pesta jika tanpa swap foto. Senyum. Dapat. Kutandai kau di Instagram. Pesta yang luar biasa. Aku akan unggah fotonya sekarang. Aku terlihat hebat di sini. Unggah sekarang. Uh, aku ditandai di foto baru. Ada apa dengan wajah kami? Sam mengunggah foto yang lainnya, di mana hanya dia saja yang terlihat sangat bagus. Johnny, aku butuh baju warna hijau. Boleh kupinjam milikmu? Sam, kau tahu kan betapa baju ini berharga untukku? Oke, baiklah. Ini, ambil baju berhargaku. Tapi hati-hati ya. Oh, tentu saja, Johnny. Aku akan terlihat hebat dengan baju ini. Sam akan merekam tantangan yang sangat keren. Wow, lihat bagaimana telurnya mendarat di bajuku. Slime yang sempurna. Terima kasih untuk bajunya, John. Apa yang terjadi? Kau memakainya untuk bermain slime? Iyuh. Tenanglah, kawan. Setidaknya kita akan terkenal di TikTok. Lihatlah video ini. Baju itu sangat sepadan. Ya kan? Ayo, tos. Johnny mengalami krisis eksistensi. Dia perlu curhat ke teman. Banyak yang telah terjadi. Begitu banyak perasaan, emosi, pertempuran batin. Johnny hampir meledak. Hei, Sam. Apa kau mendengarkan? Maaf, kau bilang apa? Aku sedang tidak memperhatikan. Ini, dengarkan album baru Lady Gaga. Kawan-kawan, pizza kita sudah datang. Keju tiga kali lipat, tepian renyah, saus yang sudah kita impikan. Semua dapat sepotong. Dan Sam dapat. Aha. Oh, tidak. Dia jilat semua sisa pizzanya. Jorok sekali. Keju dan ludah tiga kali lipat. Kalian mau? Tidak, terima kasih. Makan saja sendiri. Johnny baru akan mandi. Tapi Sam putuskan untuk mencuci piring di saat yang terburuk. Dan kini, air mandi Johnny akan menjadi sangat dingin. Ini seperti mandi es. Ototku membeku. Terima kasih banyak, kawan. Tidak bisa kau cuci piring di lain waktu saja. Jangan mengeluh, John. Kau tidak lihat aku sedang melakukan hal yang berguna. Seharusnya kau berterima kasih. Aha. Terima kasih, Sam. Aku suka suara teko mendidih. Teh adalah minuman sempurna di pagi hari. Atau minum kopi saja? Ya, kopi lebih baik. Dan dua sendok gula. Hmm, aku suka kopi. Sam tidak pernah bersihkan alat itu setelahnya. Apa? Dia gunakan satu sendok untuk semuanya lagi? Yang benar saja. Sungguh? Kami berhasil sampai di poin terakhir. Ini masalah hidup dan mati. Ayo, sedikit lagi. Tapi kemudian adik Sam menelpon. Itu penting. Dia harus menjawabnya. Hei, adik. Oh, ini waktu yang sempurna. Sementara Sam teralihkan, aku bisa kalahkan dia dan menangkan ronde terakhir. Terima itu. Dan terima itu. Hei, apa yang kau lakukan? Maaf, kawan. Aku hanya lakukan yang kau lakukan. Oh, belajar dari yang terbaik, ya. Baiklah, satu ronde lagi. Suka cerita kami tentang teman yang suka merusak semuanya? Beri komentar dan beritahu jika punya teman seperti itu dan bagaimana menghadapinya. Dan kalian, berlangganan saluran kami, sukai video ini dan klik belnya. Jangan lewatkan video lucu lain tentang persahabatan dari Wahoo.